Intro Halo Sobat Medkom, Anda menyaksikan Medkom Update Sekali ini bersama saya Pak Haryafis Sobat Medkom, Mahkamah Permakan Dewan atau MKD DPR Menolak berkomentar lebih jauh Terkait dugaan kasus penyebakan prostitusi online Yang dilakukan oleh anggota DPR Taksi Gerindra, Andre Rossiade Sebab sampai saat ini belum ada laporan yang masuk kepada MKD terkait hal tersebut Andi Rio, Wakil Ketua MKD menjelaskan Informasi terkait kasus yang menyeret nama Andre Rossiade tersebut Selama ini hanya diketahui dari media masa Dan belum melakukan klarifikasi langsung terhadap yang bersangkutan Namun menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Andre Rossiade tersebut Tidak melanggar aturan apapun Menurutnya aksi Andre Rossiade merupakan bentuk dari implementasi fungsi pengawasan Yang melukat kepada anggota DPR Kendaki demikian dia mempersilahkan bagi pihak manapun untuk melaporkan kasus ini MKD akan berupaya menindaklanjuti Sesuai mekanisme yang berjalan di parlement Pokoknya belum ada laporan tentang hal itu ya Dari mana pun juga belum ada laporan Terus orang kaya-kaya kan lakukan-laku karir mungkin bisa meng-approach agar Andre Rossiade membuktikan Jika memang detail terlibat katanya kan disini dia melakukan pemasanan hotel atau selama Andre Rossiade Pokoknya kita menunggu laporan aja dulu Kita kan belum tahu nih kasusnya bagaimana kan Kita gak ngerti ini kan asumsi-asumsi di luar aja Belum ada sama sekali Kami juga belum bergerak Terus dari MKD juga belum Dari laporan dari masyarakat juga tidak ada Terbukti apa dulu nih? Melakukan penjebakan Ya nanti kita Pasti kita akan lihat kan prosesnya Bang tapi kan ini banyak kritikan dari masyarakat ya Bahwa anggota DPR memang memiliki fungsi pengawasan Tapi sebaiknya anggota DPR itu tidak bersikap seperti Satpol PP gitu Karena kan meskipun ada hak yang melekat yaitu hak pengawasan Nah ini apakah ada imbauan kepada yang bersangkutan dari MKD untuk menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu? Selama Enggak bukan Selama itu dalam batas kewajaran Batas pengawasan sesuai dengan fungsi kita Sebagai pengawasan Legislasi dan anggaran ya Gak ada masalah gitu Gak ada masalah Saya pikir itu gak ada masalah Dia Dalam hal ini Beliau melakukan tugasnya sebagai pengawasan Memberikan informasi kepada polisi Dan Beliau melaporkan kepada polisi Dan ditemani oleh pihak berwajib Untuk melakukan penggembangkan Jadi dia gak sendiri Oke Sebetulnya tidak ada yang Saya gak ngerti dilanggap Saya kan belum tahu nih Soal pelanggarannya kan bukan Saya belum masuk belakang mulia ya Tapi ada yang keberatan Bang dari pihak LSM perempuan? Walaupun ada yang keberatan kami akan menunggu keberatan itu Silahkan melaporkan kami akan pelajari gitu kan Tapi dari segi pengawasan Gak melanggar bagi saya Karena Ya dia bertugas sebagai anggota dewan Untuk mengawasi dapilnya Ya Sobat Mekom Sebelumnya video pergerakan prostitusi Oleh anggota DPR Andre Rosyade viral di media sosial Sejumlah warganet dan Komnas Perempuan Menilai aksi Andre Menjebak PSK dianggap tidak patut Lebih lanjut Komnas Perempuan berencana akan melaporkan Andre Ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Dan demikianlah Mekom Update untuk saat ini Nantikan Mekom Update berikutnya Saya Pak Riafis Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih